Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng Magelang Clasher channel disini di tangan aku sekarang sudah ada sebuah handphone yaitu Oppo A57 atau CPH1701 dengan kondisi terkunci kode pola Oke jadi seperti ini untuk mengatasi lupa pola kunci layar seperti ini biasanya untuk seri lama bisa menggunakan recovery mode jadi kita akan coba dulu untuk webing data via recovery mode kita matikan dulu aja handphonenya untuk selanjutnya kita masuk ke recovery mode dan kita mencoba web datanya dari recovery mode dulu Oke kita matikan handphonenya kemudian untuk seri Oppo kita masuk recovery mode dengan cara tekan dan tahan volume bawah dan tombol power oke kita mulai aja sekarang kita tekan dan tahan volume bawah dan tombol powernya sampai masuk ke recovery mode muncul logo Oppo langsung kita lepas tombol powernya dengan tetap menekan dan menahan volume bawahnya Oke kita tunggu proses bootingnya ke recovery mode seperti ini sudah masuk ke recovery mode kita bisa pilih mode kita bisa pilih bahasa Inggris dengan menekan tombol power untuk memilihnya jadi kita pilih bahasa Inggris atau bahasa Inggris disini kemudian pilih web data dan kita tekan lagi dengan tombol powernya tapi ternyata masih membutuhkan kode polanya untuk melakukan web data dari recovery seri modenya Oke jadi mau tidak mau dalam kondisi seperti ini kita harus melakukan full flashing untuk seri handphone Oppo A57 ini Oke kita letakkan dulu handphonenya sekarang kita akan siapkan firmwarenya jadi ada dua file yang kita gunakan disini yang pertama firmware kemudian yang kedua adalah drivernya karena Oppo A57 menggunakan chipset Qualcomm maka kita harus menginstal driver Qualcomm nya kita ekstrak dulu untuk driver Qualcomm nya jadi isinya seperti ini untuk driver Qualcomm kita menyesuaikan aja menggunakan 64 bit atau 32 bit tergantung laptop atau PC yang kita gunakan Oke jadi ada dua driver disini 64 bit dan 32 bit Oke kita anggap aja driver sudah terinstall sekarang kita selanjutnya ekstrak file firmware yaitu firmware dari handphone Oppo ini seri A57 atau cph 1701 kita ekstrak aja langsung kita tunggu proses ekstrak firmware nya sampai dengan selesai Peki saya sudah kamu�nya kitab Suka di sini dan klip lagi kondo kong jest Saya sikitai oke setelah extra firmwarenya selesai kita cek dulu isi dari folder hasil ekstrakannya jadi ini ada firmware dan ada download toolnya atau flash semacam flash tool jadi kita coba lihat dulu untuk download tool atau flash toolnya kita coba untuk running kan kita jalankan jadi tampilannya hampir mirip dengan flash tool untuk Oppo F3 pada tutorial sebelumnya oke jadi seperti ini tampilan dari download toolnya oke kita close dulu aja untuk download toolnya jadi sudah ready untuk download tool dan firmwarenya sekarang tinggal kita kembali lagi ke handphonenya kita siapkan dulu handphonenya untuk melakukan flashing handphone harus dalam keadaan mati jadi kita matikan dulu handphonenya kemudian kita siapkan juga kabel data micro USB atau bisa menggunakan kabel data bebas atau bawaannya dari Oppo A57 ini oke kita start down dulu kita matikan dulu handphonenya kita tunggu sampai benar-benar mati kemudian kita akan masuk ke download mode handphone Oppo A57 dengan cara menekan volume atas dan volume bawah bersamaan jadi untuk masuk ke download mode kita tekan dan tahan volume up dan volume down bersama-sama jadi harus sama kuat antara volume atas dan volume bawah tekanannya kita posisikan dulu yang nyaman dalam menekan volume atas dan volume bawahnya dan juga tombol powernya jangan sampai tertekan jadi posisinya seperti ini tombol power jangan sampai tertekan ketika menekan volume atas dan volume bawah oke diposisikan senyaman mungkin kemudian kita hubungkan dengan micro USB handphone dan laptopnya oke setelah terhubung kita tunggu sebentar sekitar 5 detik sampai kira-kira laptop sudah membaca Oppo A57 dalam mode download untuk lebih yakin bisa kita cek aja di device manager pada laptop atau komputernya kita cek dulu di device manager apakah handphone Oppo A57 ini sudah benar-benar terbaca oke sudah terbuka device manager nya dan bisa kita lihat disitu ada hs usb qualcomm 9008 dengan kom 8 untuk kom nya nanti otomatis tergantung laptop membaca handphone Oppo A57 nya jadi jika sudah muncul seperti ini berarti sudah terbaca kita close aja lagi device manager nya kemudian langsung kita eksekusi kita langsung aja buka download tool nya di dalam folder hasil ekstrakan firmware tadi kita langsung buka untuk download tool nya oke kita tunggu sampai download tool nya muncul seperti ini oke kita posisikan dulu kemudian klik refresh agar memastikan bahwa handphone nya terbaca jadi sudah tampak ya di download tool nya disitu di baris paling atas ada kom 8 sama dengan yang muncul di device manager tadi oke kita klik aja start jadi langsung klik start di bagian atas pojok kiri pada download tool kita lihat disini semua data akan hilang jadi proses flashing A57 ini akan menghapus semua data yang tersimpan di dalam memori internal nya oke kita klik yes aja dan kita tunggu proses rating nya sekarang sudah berjalan kita tunggu proses flashing nya yang nanti kira-kira sekitar 15 menit oke kita jump out dulu untuk video nya dan kita tunggu proses nya berjalan kemudian setelah proses flash selesai nanti akan muncul download sukses oke kita letakkan dulu handphone nya jika proses flashing selesai tidak terjadi error maka handphone Oppo A57 ini akan restart dengan sendirinya kemudian akan booting ke setup awal jadi seperti handphone ketika beli baru lagi oke kita tunggu proses flashing nya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika tr diagnostic saya akanạn sesuas berikutnya kita lihat handphone sudah restart atau menyala sendiri kemudian di download toolnya sudah ada notifikasi warna hijau tulisannya download sukses seperti ini kemudian kita tunggu aja handphone Oppo ini booting sampai ke welcome screen Oppo tentunya untuk proses bootingnya lumayan lama sekitar 15 menit jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya atau bisa kita pegangin dulu dan kita lihat atau kita pantengin sampai benar-benar sukses Oke kita tunggu proses bootingnya sampai dengan selesai musik selamat menikmati 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 dan akhirnya proses booting pun selesai sampai di welcome screen seperti ini kita tinggal setting manual aja sampai dengan masuk ke tampilan menu jadi kayak handphone yang baru habis beli kita akan melakukan setup manual setup bahasa setup negara ini kita lewati aja sampai masuk ke tampilan menu oke sampai disini flashing OPPO sukses terima kasih sudah menyimak video dari aku sampai jumpa di tutorial tutorial video berikutnya akhir kata dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh hai hai selamat menikmati selamat menikmati